Kali ini NGSTV mau menjelaskan terkait 7 tempat menyerahkan di Banyuwangi Banyuwangi adalah salah satu kabupaten dalam tingkat keberhasilan tertinggi di Jawa Timur dan juga di Indonesia Perlu diketahui Banyuwangi memiliki sekudang kesenian dan budaya asli lokasi wisata alam, wisata pantai, wisata air terjun bahkan wisata mistis yang tidak ditemukan di tempat lain Dengan lokasinya yang terletak paling timur di Pulau Jawa Banyuwangi dikenal sebagai matahari terbit dari Jawa Yaitu tempat pertama di Jawa yang melihat terbitnya matahari yang indah Namun dibalik keindahan dan kesuksesannya sekarang ini Banyuwangi memiliki sejarah mistis yang sangat kuat Salah satunya tragedi 1998 yang menewaskan banyak orang yang dicurigai memiliki ilmu gaib Kabupaten yang pernah dijuluki kota santet ini memiliki tempat-tempat yang didukung mistis Tak heran jika Banyuwangi menjadi tujuan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu hitam atau bertapa Kali ini Ngestivi mau membahas terkait tujuh tempat wisata Banyuwangi yang paling menyeram Pertama di Banyuwangi yang mistis yaitu goa istana Goa yang terletak di antara alas Purwo ini sering digunakan oleh orang untuk bersemedi Bahkan sang bapak proklamator Indonesia yaitu Bung Karno pernah bersemedi di goa pertapaan ini Karena banyaknya orang yang bersemedi di tempat ini maka tak heran jika banyak ditemukan sesajen disini Selain itu umat Hindu juga sering mengadakan ritual di tempat ini Menurut cerita rakyat setempat disinilah Bung Karno bertemu dengan penguasa laut selatan yaitu Nyilorogidul Pada zaman dahulu disinilah para raja-raja berunding dan bertukar pikiran Serta memuaskan diri sendiri di sekitar goa istana Goa ini yang paling sering digunjungi untuk bertapa atau mencari ilmu gaib Menurut pandangan paranormal Goa ini juga ada beberapa mahluk-mahluk gaib oleh dua prajurit bertubuh besar dan banyak pemain dari bangsa jin yang tinggal disini Tempat yang kedua yaitu Rowo Bayu Tempat wisata mistis di Banyuwangi berikutnya adalah Rowo Bayu Rowo Bayu adalah Rowo Bayu Kalau bahasa Indonesia nya Adalah lokasi yang hening dan masih penuh misteri Disinilah awal mula Kabupaten Banyuwangi lahir pada 18 Desember 1771 Pertarungan yang terjadi antara kerajaan Belambangan dengan Belanda Yang mana pada saat itu menjadi pertarungan yang saat-saat krisis dan sangat mencekam di Banyuwangi Dengan kesaksian para pati-pati raja dan banyak orang-orang rakyat Belambangan Perang ini dimenangkan oleh kerajaan Belambangan Banyak korban yang berjatuhkan membuat Rowo ini menjadi kulian oleh mahluk halus Salah satu sosok yang meminta Rowo Bayu adalah seorang yang dinamakan Itui Resek Wujudnya Resek sendiri memiliki wajah yang cantik dan bijaksana Di sekelilingnya dijaga oleh prajurit-prajurit dan perempuan-perempuan yang lain Tak heran jika Rowo Bayu pernah menjadikan sebuah tumbal Atau pernah ada tumbal seorang anak yang mandi di sekitar Rowo Akhirnya daerah Rowo Bayu dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang angker di Banyuwangi Tempat yang ketiga yaitu Pantai Bum Pantai Bum yang pernah dijadikan pelabuhan utama kota Banyuwangi ini sebelumnya pernah terjadi tragedi yang gagal seperti tragedi Inkay Tragedi ini menghasilkan banyak korban yang menyebabkan adalah air laut yang tiba-tiba munculkan gelombang besar Sehingga menyeret karateka yang sedang latihan di luar negeri Tercatat ada 26 karateka yang tersisa termasuk dengan sang pelatih Ketika ada yang supranatural yang terjadi kejadian itu Mereka mendapatkan serangan dari mendapat jin yang datang dari laut Sampai salah satu dari mereka yang kerasukan namun masih bisa diatasi oleh sang supranatural Menurutnya di tempat ini merupakan dapur dari kerajaan besar bangsa jin Dan pusat dari kerajaan tersebut di alas Purwo Jadi tidak salah lagi jika pantai Bum menjadi salah satu wisata mistis di Banyuwangi Yang keempat yaitu Pantai Watudodol Pantai Watudodol yang dulunya menjadi destinasi favorit Banyuwangi ini Ternyata memiliki sejarah yang kental akan dunia lain Itu berbukti bahwasannya ada beberapa artis Artis spiritual seperti halnya Mr. Tukul Yang pernah terjadi disini salah satunya adalah dukun yang pernah digantung hidup-hidup disini Selain itu disini juga terdapat beberapa monumen yang dipercayai memiliki hubungan dengan dunia gaib Sebut saja patung gandrung yang menjadi ikon dari Kabupaten Banyuwangi ini Patung gandrung ini jika malam akan terlihat bergerak sendiri dan menari-menari Menari-menari bagi masyarakat Banyuwangi Pantai Watudodol memiliki banyak mistis dan memiliki beberapa hal-hal yang sangat mistis Yang kelima yaitu Pabrik Saranit Salah satu pabrik kapal yang sudah tidak beroperasi lagi ini sering terjadi hal-hal aneh Itulah salah satu penyebab Pabrik tidak bisa beroperasi lagi Salah satunya kejadian yang mengagetkan adalah kapal baru yang tiba-tiba didermaga hilang pada lidah ada yang memindahkannya Padahal tidak ada konon kapal tersebut pindah sendiri karena belum diselamati Alias belum mengadakan acara syukuran Di pabrik ini juga ada cerobong yang seharusnya menjadi sangkaran naga besar Selain dijaga oleh naga di tempat ini juga dihuni oleh noni-noni Belanda Yang mendiami perumahan yang jauh dari pabrik Pabrik ini sudah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu tempat mistis Yang bisa dijadikan tempat wisata angker di Banyuwangi Yang keenam rumah sakit Inggris Banyuwangi Rumah bekas yang sangat mistis yaitu rumah sadi Di depan kesibu belambangan ini memiliki sejarah yang kelam Tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat pembantaian oleh Belanda Di tempat ini juga terdapat pohon ingin yang disan Menurut warga sekitar jika malam telah terdengar suara jeritan-jeritan muka kolom Dan katanya sering terjadi penampakan seorang beli Belanda Yang terlalu lama di sekitar wilayah rumah sakit ini Rumah sakit Inggris belum dikenal sebagai tempat yang angker oleh masyarakat sekitarnya Namun tempat ini kadang dijadikan destinasi wisata malam Atau uci nyali anak-anak muda Banyuwangi Yang ketujuh yaitu keangkeran Alaspurwo Masih menjadi misteri bagi warga Banyuwangi Alaspurwo memiliki luas sebesar 434 km Merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia Flora dan fauna terbesar di Pulau Jawa Selain dikenal dengan jagar alam yang indah Alaspurwo juga dikenal dengan hutan terangker Dan menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini Penduduk lokal percaya bahwa di tempat ini adalah tempat Dimana jin seantiru nusantara berkumpul Jadi Alaspurwo oleh masyarakat di Banyuwangi Dijadikan satu lokasi wisata mistis di Banyuwangi Konon sejak sebelum masa penjajahan Tidak ada satupun manusia Manusia yang bisa pulang dengan selamat datang dari Alaspurwo Bahkan manusia yang meninggal di tempat ini Tidak dapat ditemukan jasadnya Bagi yang bisa keluar dengan selamat dari tempat ini Besar tidak akan selamat juga Karena akan mendapatkan musibah dan kecelakaan Selamat datang kembali di rumah Selamat datang kembali di rumah